Bagaimana sikap yang benar terkait dengan masalah ideologi khilafah Karena ideologi ini sudah dianggap terlarang oleh pemerintah RI Iya kalau khilafah yang berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan yang ada Ya keliru, itu namanya bukan kesilafah, itu pemberontakan penguasa Yang namanya pemerintah Islam atau khilafah Islamnya, yang ada sekarang nih Dalam pandangan Islam disebutkan khilafah kepemimpinan Atau kepemimpinan skala internasional, artinya pihak-pengar Maka penting untuk disebutkan definisi negara Islam dalam pandangan Islam Dalam pandangan Islam, yang disampaikan oleh para tokoh dan para ulama kita Sebuah negara, sebuah bangsa, dinyatakan sebagai negara Islam Itu ditinjau yang pertama dari jumlah penduduknya Kalau mayoritasnya adalah muslimi, dikatakan negaranya kaum muslimi Aku kasih nama negara Islam, kamu kasih nama daulah Islamia Itu nama intinya negaranya kaum muslimi Yang pertama, pangsa ya Pangesun Dibahami Yang kedua, ditinjau dari sisi, barakallahikum, syiar Islam Padahanya Ketika syiar Islam di sebuah negara itu Tampak tampil Dengan perang-perangan Merata Di semua lini dan masyarakatnya Tidak ada yang dikidasi Tidak ada penegangan dan yang lain-lainnya Dengan tenang umat Islam menjalankannya Itu negara yang kaum muslimi Assalamualaikum Di zaman demikian Muhammad, setelah selama dahulu Ketika perang Memerangi wilayah-wilayah yang ada Sebelum perang Melaksanakan serangan fajar Itu waktu subuh Ketika subuh Kedengaran suara adhan Ini muslimi Jangan menurang Harungan kedengaran suara adhan Ini wilayah kafir Serang Jangan tiba-tiba Jadi Yang namanya adhan Syiar Islam Adhan Syiar Islam Salimah wakku Syiar Islam Sumatan Syiar Islam Dua hari raya Syiarnya Islam Haji Syiarnya Islam Ramadhan Syiarnya Islam Banyak Tapi yang diperjakan dengan tenang Dengan damai Tidak ada kecaman Tidak ada penegasi Merata Di semua tempat Kedengaranya kaum muslimi Yang ketiga Dipinjau Dari sisi Penguasanya Siapa yang memimpin Negara itu Kalau yang memimpin Seorang yang muslim Tidak disyaratkan Harus bertakwa Atau salat Yang penting Dia muslim Bukan kafir Bukan yang muslim Maka dikatakan Negara Islam Walhamdulillah Ya Rabbil Alamin Negaranya antung ini Ada pada dia Semua Kedengaranya Alhamdulillah Ya Indonesia Raya ini Barakallahu'alaikum Penduduknya Mayoritasnya Siapa? Kalau muslimin Jangan mengatakan 90% Jangan mengalami penyusutan Dengan 70% Berhati Barakallahu'alaikum Tapi masih menyerita Jadi Jiar Islam Di negara kita Masya Allah Menggelejar Kerjakan dengan penuh Keamanan Di mana-mana Ya Sa Kampung Itu bisa Satu Dua Tiga Tiga Solat Setu masjid Azam Bersama Sautan Solat Masya Allah Luar biasa Penguasa kita Muslim Tidak harus Yang soleh Yang terutak Harus Salafi Harus Muslim Muslim Walaupun dia Malaupun dia menyerup Kurangan Yang penting Yang Muslim Tuhan Tidak harus Bagaimanapun juga Dalam pandangan Islam Negara Indonesia Negaranya Kau muslimin Antong kasih nama Daulah Islam Ya boleh Antong kasih nama Negara Islam Ya boleh Sekedar nama Secara pandangan Islam Tapi nama aslinya adalah Republik Indonesia Paham Rasulullah Kalau sudah begini Ngapain Antong teriak-teriak Membikin Sebuah khilafah Baru Keblinger Itu hanya Bikin negara Dalam negara Pemberontakan Senah hati Selamanya itu Tidak boleh Tidak Insya Ya Nah